Agung pun masih bisa Kemudian ya hukum bersara kan harus kita urmati Berarti ini memang kita masuk ke jawab-menjawab Bukan pemutian dong Jawab-menjawab Jadi dia sekarang mengajukan bugatan Nah tadi udah dibacakan Nanti kami akan jawab Tapi melalui online I put Jadi yang dijawab dan menjawab itu udah bugatannya ya bang Bugatannya Tadi kan dibacakan bugatan itu beraturan bacara kan begitu Tapi harus dipahami Mediasi bukan gagal Mediasi itu sampai ke Mekam Agung masih bisa Dan memang Hakim juga udah akan memberi kesempatan Kalau seandainya nanti Ada kesempatan Amar usaha ketemu Kami tinggal memberitahu Majelis Hakim Nanti baru akan Dia datang mediasi Dan udah ditunjuk Akkumendasinya adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Depok Jadi bukan pihak luar Tapi bang Amar sendiri akan berencana Akan berencana untuk hadir gak dalam proses persidangan ini sampai selesai Nanti akan saya kabari Saya udah bilang tadi Saya baru datang baru dapat kuasa Ya dalam pikiran saya dan aturan bacara seorang PH Kan cuma menghadiri dulu Sekarang saya diminta untuk menghadirkan Kan dipanggil kan gak ada disitu Wajib datang dengan prinsipal kan gak ada Tapi alasan bang Amar sendiri tak tidak mau datang Ya satu Dia akan mempertahankan rumah tangganya Dengan anak-anaknya dan istrinya Berarti kan ada upaya lain mungkin yang Direncanakan untuk bagaimana Ini bisa terjadi di luar Kan mediasi itu bukan harus di pengadilan Ini bisa terjadi di luar Ya namanya profesi ya Bisa jadi mungkin dia Udah terjadwal Karena dia udah mempercayakan ke pengecara Berarti beranggapan dia Dia sesuai dengan tugas PH Kan mewakili mendamtinya Mungkin dia menganggap udah gitu Tapi nyatanya Kan harus dihadirkan dia kesini Menurut majelis Kita kan untuk bersahat Tapi Gak bisa dipaksakan juga Karena wajib datang Lain kalau panggilan polisi ya Memang tiga kali gak datang itu ada sanktinya Ini kan keperdataan Bang ini kan hari ini kan mediasi Berarti belum terlaksana Belum terlaksana Bukan gagal loh Belum terlaksana Karena bang Amar sendiri tidak datang Karena Amar tidak datang Bukan dia tidak mau datang Tapi tidak datang Karena perasaan dia Udah mengutus PH Jadi udah bisa lah PH Mungkin kok selanjutnya Mungkin kami dengan lapu pertemuan ini Akan terjadi mediasi Mungkin kan perasaan Amar begitu Tapi Amar nyira Cukup Cukup Karena dalam aturan beracara juga begitu Contohnya Pengacara Aris Bella Pertama Prinsipannya datang gak? Kan gak ada masalah kan? Kenapa ini yang harus kita dipermasalahkan? Agena salita kapan dong? Dia udah terjadwal Kita masuk dalam sitif acara Menangkis dulu Pegatannya itu Nanti dia mengadakan duplik Nanti kita replik Nanti Masih panjang Kemudian nanti Akan ada pembuktian Tapi Usaha mediasi Terima kasih tetap akan jalan Tidang salita tanggal berapa bang? Hah? Tidang salita tanggal 14 Tanggal 14 itu kan Jawaban melalui elektronik Tapi kalau pertemuan Tidang pertemuan Nanti masuk dalam pembuktian Itu tanggal 4 Februari Januari Januari 2004 Berarti untuk tanggal 18 Akan kemungkinan Gak datang Karena dia elektronik IKOR? Iya Gak datang Kalau tidak datang Apakah kamar akan datang? Ya Pastikan nanti Nanti kita bicarakan Bang Kalau IKOR Tidak merespon Atau tidak datang Bukan berarti itu Perceraianya akan Lebih cepat ya bang Bukan seperti tadi pertama Bang Yang ditunjukkan Perceraian Ya kan sudah hilang Prinsip pengadilan itu Dibuat Pengadilan agama Dibuat Untuk bersulit Perceraian Loh ini pengadilan loh Kalau tidak Tidak ada pengadilan ini Karena Kenapa lahir Undang-undang nomor 1 Tidak 4 Tidak perkahwinan Itu untuk Bersulit Perceraian Kalau tidak Gampang saja Zaman dulu Kutala Sudah selesai Tidak perlu ada Surat-surat Akhir cerai Karena terjadi itu Untuk melindungi Hak asasi perempuan Akhirnya terbit Undang nomor 1 Tidak 4 Tentang perkawinan Dengan prinsip Mempersulit Perceraian Jadi Amal ya Berpatokan Apa itu Hukum Islam itu Apalagi dia Ada anaknya Anak kandungnya Dua yang masih Becil-becil Yang masih butuh Kasih sayang Dua orang tua Tentang perkawinan Yang kalau Bercerai Akhirnya yang terbaik Yang tertiksa Kan anaknya Jadi Pertumbuhannya Jadi apa Ini kan Perlu juga Iris pikir Haruslah Jangan Emosional Emosional itu Harus dipilter Dengan pikiran Sebelum ada Gugatan cerai ini Kedua belakang Warga Pernah bertemu Dulu Mungkin media Di atas Untuk mengusahakan Mempertahankan Belum Belum pernah Berarti ketika Ibel melayangkan Gugantannya Amar Kaget juga Gitu Ketika Ibel Melakukan Gugantannya Amar Kaget juga Atau gimana Pada saat itu Ya kan Isu-isu kan Sudah banyak Waktu wancara Waktu Ada beberapa Gerbuk Itu kan Ada isu Tapi Amar yakin Itu Enggakkan Mungkin Tiba-tiba Memang Terjadi Tapi Apakah Ini Apakah Kegugatan Kegugatan Istrius Sumpah Tidak Tidak Tau Juga Hari ini Kan Tadi Pada Pihak Sebelah Pembacaan Gugatan Mungkin Boleh Disebutin Gugatannya Mungkin Apa Yang Intinya Gugatannya Seperti Beredar Media Intinya Tidak Ada Percecokan Terus Menerus Belah Belah Lainnya Tapi Boleh Pergi Ke Thailand Itu Jadi Itu Kan Dibukai Alas Alasan Hukum Yang Kuat Terus Terus Penyebab Percecokan Itu Bisa Ada Salah Satu Penyebab Karena Orang Ketiga Gak Si Bang Mungkin Ya Kalau Saya Kami Cangga Gugat Tidak Ada Tidak 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 Kalau Saya Baca Tadi Dari Dibacakan Boleh Boleh Majelis Tidak Tidak Baca Majelis Hakim Tadi Sempat Ibunya Iris Keluar dari Ruang Sidang Kenapa Ya Karena Sidang Tertutup Yang boleh Disitu Cuma PH Sama Prinsipal Artinya Memang Bukan Diusir Itu Aturan Beracara Dan Tertif Sidang Untuk Percerai Karena Tertutup Wartawan Juga Gak Boleh Masuk Ya Gak Boleh Apakah Mungkin Keluarganya Itu Datang Sebagai Taksi Mungkin Gitu Bang Ya Kemungkinan Kan Mungkin Ya Indikasinya Pengacaranya Mungkin Memberitahu Bahwa Jadwal Sekarang Ini Masuk Kedalam Pembuktian Padahal Kan Masih Jauh 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 Masuk Pembuktian Hukum Percara Ini Harus Diormati Kedua Belak Pihak Dan Majelis Hakim Sini Masih Hakim Duduk Itu Harus Tunduk Ke Hukum Percara Tidak Bisa Ngatur Ngatur Sini Oke 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 Biar kita pulang dulu Nanti Kau